Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarin menjamin mahasiswa tak mampu tidak akan mengalami kenaikan uang kuliah tunggal EKT. Dia bilang kenaikan tarif EKT yang diatur dalam Permendikbud No. 2 Tahun Tahun 2024 hanya untuk mahasiswa dari keluarga dengan ekonomi yang mampu. Nadiem menjelaskan prinsip dasar EKT adalah mengedepankan keadilan dan inklusivitas. Oleh karena itu, kata Dian, EKT harus dibuat berjenjang. Keluarga mampu harus membayar lebih banyak dan yang tidak mampu membayar lebih sedikit. Karenanya, kata Dian, Permendikbud No. 2 Tahun Tahun 2024 tidak menaikkan tarif EKT untuk mahasiswa yang berada di level 1 dan 2. Selain itu, Nadiem menekankan bahwa tarif yang berlaku dalam Permendikbud No. 2 Tahun 2024 hanya berlaku untuk mahasiswa baru. Menurut Dian, mahasiswa lama tidak akan terimbas oleh kebijakan ini. Sebelumnya, hampir semua mahasiswa di perguruan tinggi negeri di Indonesia memprotes mengenai kenaikan EKT yang tiba-tiba diterapkan oleh pihak kampus. Kenaikan ini disebut merupakan akibat dari diterapkannya Permendikbud No. 2 Tahun Tahun 2024 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kemendikbud Ristek. Dengan banyaknya protes itu, Komisi 10 di PRRI akhirnya memanggil Nadiem dan jajaran kementeriannya untuk melakukan ramat kerja hari ini. Komisi 10 akan mengorak penjelasan Nadiem mengenai alasan B-B.